Mengungkap kasus penganiayaan yang terjadi di Ciparai dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 kali 24 jam Dimana pada awalnya kejadian di Ciparai itu tanggal 19 April pukul 22.30, setengah 11 malam 11 malam kemudian dilaporkan ke Polosek Ciparai itu tanggal 20 April Dan kita bisa amankan tersangka pada tanggal 20 April siang hari Sehingga belum sampai 1 kali 24 jam tersangka bisa kita amankan Dari keterangan tersangka dan para saksi, kita bisa mengembangkan 6 pelaku Dari total 6 pelaku Yang tadinya 10 orang, namun yang melakukan pemukulan ada 6 dan 6-6nya kami tangkap Rangkaian kronologis motif yang pertama adalah kecemburuan karena pasangan Jadi pacar, sang pacar, sang laki-laki ini bertemu dengan pacarnya perempuan Dengan laki-laki lain di sebuah warteg Kemudian karena si perempuan seolah-olah tidak kenal dengan pacarnya Kemudian menyampaikan bahwa tidak akan pulang dengan laki-laki tadi Namun pada saat bubaran warteg Kemudian si pacarnya si perempuan ini Bersama dengan laki-laki tersebut Sehingga pacarnya yang laki-laki ini menghampiri Kemudian menanyakan kepada korban Kemudian pada saat diskusi terjadi Teman daripada pacarnya ini Ya tersangka lainnya itu melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada korban Kemudian dilanjutkan pemukulan-pemukulan kepada korban dari tersangka-tersangka yang lainnya Hingga ada yang melakukan pemukulan menggunakan batu ini Dan atas perbuatan para tersangka Korban mengalami perawatan ya di rumah sakit Dimana tangkoraknya terdapat serpihan batu Yang membuat kepala tangkorak si korban ini Tekok ke dalam Ya ada retak